...menembakan dua anggota polisi seluruh wilayah yang diduga menjadi lokasi pelarian dua pelaku penembakan di Razia. Di Depok Jawa Barat, polisi membekuk tiga pengendara motor yang kedapatan membawa senjata api. Dari keterangan saksi, dua pelaku kabur ke arah Bintaro, Tangerang. Penyisiran yang digelar ratusan anggota kepolisian gabungan menggunakan senjata lengkap dilakukan sesaat setelah dua polisi anggota Polsek Pondok Aren tewas ditembak. Sasaran penyisiran bukan hanya pengendara motor, namun sejumlah warga yang masih beraktifitas Jumat Malam hingga Sabtu Dini Hari yang juga menjadi sasaran penyisiran polisi. Penyisiran sepanjang Jumat Malam hingga Dini Hari juga digelar di wilayah Depok, Jawa Barat. Dalam Razia di sekitar Jalan Margonda Raya, Beji, Depok, Jawa Barat, kepolisian menangkap tiga pengendara motor. Ketiganya ditangkap setelah berusaha melawan dengan menggunakan senjata api. Dalam rangkaian pemeriksaan yang juga melibatkan tim Densus 88 anti-teror, ketiganya diduga tidak terkait dengan pencarian pelaku penembakan terhadap dua anggota Polsek Pondok Aren di malam menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Hingga Sabtu siang lokasi penembakan dua anggota Polsek Pondok Aren masih dijaga ketat polisi. Sejumlah warga yang ingin tahu lebih dekat lokasi penembakan menyemut ke tempat kejadian meski sudah dibatasi dengan garis polisi. Dari ketenangan warga, dua pelaku penembakan diketahui melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah Bintaro. Kasus penembakan terhadap dua anggota Polsek Pondok Aren Aiptokus Hendratno dan Bripka Ahmad Maulana merupakan peristiwa ketiga setelah sebelumnya dua kasus penembakan terjadi di lokasi yang tidak jauh dari peristiwa penembakan Jumat malam. Tim Liputan, Trans7.